Pemirsa kegiatan pawai oper keliling dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah di Masjid Asyuhada turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir. Keboriahan menyambut Tahun Baru Islam di Masjid Asyuhada turut diikuti oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir. Dirinya bersama masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Kenali Besar, melakukan kegiatan pawai keliling dari Masjid Asyuhada hingga Lampu Merah Simpang Rimbo. Pemirsa kegiatan pawai oper keliling dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah dan berkaitan kegiatan pemirsa kegiatan pemirsa kegiatan pemirsa kegiatan dengan masyarakat yang ada di pusenahan di alam Brajo ini tidak butuh kemungkinan ke depannya akan lebih besar lagi. Dan melihat di sini semangat partisipasi masyarakat, anak-anak yang bergembira, Ini merupakan momen kebersamaan dan kira-kira. Ini merupakan juga contoh sebagai sejarah kiranya Nabi Muhammad seolah-olah dari Bogdan dan Wajidah. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan lebih beriak lagi dan meningkatkan takut kita menanggungkan pada Allah SWT. Saya harap 14.5 jenia daun-daun Islam di sini Majid Suhada, Kurhan Nali Besar bersama dengan Kurhan Simpang Ribu bersama-sama melaksanakan bawah omor dalam mencambut dan memeriakkan hari besar Islam ini. Di sini kita melihat semuanya di mana masyarakat sangat berantusias dalam melaksanakan, memeriakkan acara hari besar Islam ini. Semoga acara ini terus berlanjut, acara tahunan ini terus berkembang dan ikuti oleh seluruh masyarakat kota Jawa. Sementara itu, Ketua Panitia Raden Hendry mengucapkan terima kasih atas perjalan lancarnya kegiatan bawai obor keliling ini. Kita melakukan malam hari ini dalam menyambut tahun. Kalau menyambut tahun baru umat Islam, 1 haram 1.445 hijriah ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya. Mudah-mudahan tahun ke depan kita menjadi lebih aman dan jadi lebih tenteram. Secara menyambut tahun baru hijriah ini, siir sebagai syiar agama Islam, bakal meningkatlah seniman dan amal kita nanti. Semoga di tahun 14-45 hijriah nanti, kita semakin lebih baik lagi. Sandi, Jek TV, melaporkan.